Mahkamah Konstitusi Tidak Menerima Permohonan Partai Bulan Bintang atau PBB Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Ketua Umum Yusri Rizamah Hendra dan Afrian Sanur selaku Sekretaris Jenderal dengan Kuasa Hukum Firmansyah. Demikian pengucapan putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Anur Usman pada serasa malam di ruang sidang MK. Dalam pertimbangannya, pemohon telah mengajukan Renvoi yang menurut Mahkamah perbaikannya bersifat substansial. Seharusnya hal ini dilakukan pemohon saat mengajukan perbaikan permohonan. Maka perbaikan secara substansial tersebut pada akhirnya menghambat penyelesaian perkara cepat dari penyelesaian PHPU. Terhadap adanya ketidaksesuaian ini, permohonan pemohon tidak jelas dan kabur, sehingga permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Senada dengan perkara sebelumnya, Majelis Hakim Konstitusi menyatakan, permohonan yang diajukan oleh Partai Gerindra, pemohon telah melakukan perbaikan bersifat substansial, sehingga merubah logika permohonan yang menghambat tata beracara penyelesaian perkara bersifat cepat di MK. Oleh karena itu, MK tidak mempertimbangkan pokok permohonan pemohon. Dengan tegas, Mahkamah Konstitusi menyatakan, permohonan yang diwakili Ketua Umum Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani tidak dapat diterima MK. Dalam sidang perkara persilisian hasil pemilihan umum DPR-DPR di Provinsi Sulawesi Tengah yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman. Bayi Wicaksono, Agung Semarna, MKTV News, Melaporkan.